Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat iqra Alhamdulillah masih terus bersama saya Faik Indarto Insyaallah pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan lagi Belajar kita tentang bab mat Salah satu bab Supaya bab Bacaan Al-Quran kita itu semakin baik Dan semakin bagus Dan tentunya bonusnya nanti jadi lancar insyaallah Pada kesempatan sebelumnya Kita sudah membahas tentang mat tobi'i Atau mat asli Dimana mat itu sendiri dibagi menjadi dua Ada mat tobi'i atau mat asli Dan pembagian satu lagi Yaitu mat far'i Atau cabang Mat far'i sendiri itu dibagi lagi menjadi dua Mat far'i yang disebabkan karena hamzah Dan mat far'i yang disebabkan karena sukun Dimana mat far'i dengan dua bagian ini Pembagian ini sebelumnya itu adalah mat asli yang pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas Ini menjadi salah satu alasan Ini menjadi salah satu alasan kenapa Mat wajib muttasil Kenapa dinamakan dengan istilah wajib dan muttasil Wajib sendiri Wajib ini diartikan karena Semua ulama' kira'at Atau semua ulama' kurro' Para ahli kira'at Itu semuanya sepakat Bahwa mat wajib ini Dibaca lebih dari dua harokat Tidak boleh dibaca dua Harus dibaca lebih dari dua harokat Lebih tepatnya berapa harokat Antara empat dan lima harokat Ini alasan kenapa Dinamakan dengan wajib Dan muttasil Apa itu muttasil? Muttasil artinya nyambung atau menyatu Karena nantinya ada mat tobi'i atau mat asli Bertemu dengan hamzah kotak Atau bertemu dengan hamzah dalam satu kata Contoh mat wajib muttasil Yaitu As-sama-i Ketika kita membaca sampai mim As-sama Mimnya ini dua harokat Baca sampai hamzahnya Dimana ini sudah menjadi satu kata Satu kesatuan Yang punya satu makna Maka dia mimnya tidak lagi dibaca dua harokat Harus dibaca antara empat atau lima harokat Kita coba baca dengan harokat yang paling panjangnya Kita baca dengan lima harokat As-sama-i Sahabat diokro bisa ikuti As-sama-i Contoh kata yang lain Ja-a-ja-jah-ja-a Sekali lagi bisa ikuti sama-sama As-sama-i Ja-a-ja-a Penggalan ayat-ayat yang lainnya Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Ayat yang barusan kita baca Atau penggalan ayat yang barusan kita baca Disitu terdapat juga mat-tobi'i Sekalian kita bisa Muroja'ah ya Bisa mengulang latihan Dalam mat-tobi'i Ada terdapat pada huruf Iza Iza Ja'a Dan juga perhatikan pada huruf Jim dimana dibaca Lima harakat Iza Ja'a Yang lainnya Du'a'i Du'a'i As-sama'i As-sama'i Khati'atihim Terdapat pada huruf To Menjadi mat-wajib Mat-tasil Khati'atihim Wa'a'i 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 Sinnya dibaca Lima harakat Karena mat-wajib mutasil ya Disitu ada Mat-asli atau mat-tobi'i Bertemu dengan hamzah Di dalam satu kata Itu adalah pengertian dari Mat-wajib Mutasil Alhamdulillah Sahabat iqra Untuk melatih Untuk fasuhat tulisan kita Untuk menjaga Makharijul huruf Dan sifat-sifat Dan bahkan mat-mat yang sebelumnya Sudah kita pelajari Kita akan coba Talakti Kita coba akan praktek Satu surah Yaitu surah Al-fil Sahabat iqra bisa membuka Mushafnya Atau membuka Juz Amma Dibuka surah Al-fil Silahkan mengikuti Ketika saya Selesai membaca Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Alayhim tairan ababil Tarnihim bihijaratin min sijil Faja'alahum ka'asfim makkul Alhamdulillah Sahabat iqra dimanapun anda berada Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa mat Sudah mempelajari mat tobi'i dan juga mat wajib muttasil InsyaAllah kita selanjutnya ke depannya akan terus membahas tentang bab mat yang lainnya Terus nantikan program ini InsyaAllah mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita bisa mengupayakan Memperbaiki bacaan Al-Quran kita sebagaimana Al-Quran itu ketika diturunkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh